ini guys ini buat kalian kalau ada yang mau nih Rp25.000 jadi kalau di konten saya tuh saya paksa guys yang punya tuh biar dijual ya ini harganya Rp25.000 oke guys welcome to my channel 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 kita channel kita semua oke guys di kesempatan kali ini kita lagi ada di nick xnew snackhead nah itu buat teman-teman yang mungkin masih ingat konten-konten yang lama itu kita pernah ngebahas tentang Asiatica Polkadot nah ternyata disini ada channel Marubate dan channel Marubate ini kecilnya saya tahu ini ambyoan biasa dan ternyata sekarang ngebate nah dari sini kita bakal ngebahas juga tentang channel Marubate ini kalau menurut saya pribadi ya antara treatment dan genetik ya mungkin nanti saya jelasin ya tapi disini pasti saya jelasin dan ini ada bahannya udah besar ikannya udah lama dan banyak banget diantara teman-teman yang bilang ah enggak bang channel Marubate ini kecilnya doang mbak T nanti ketika udah besar dia bakalan hilang nah itu buat kalian tuh sebenarnya ada penjelasannya guys jadi nggak sesimpel itu tiba-tiba hilang gitu itu enggak gitu jadi ada penjelasannya karena disini kebetulan ada bahannya dan dulu waktu masih kecilnya saya tahu tapi enggak terlalu kelihatan batik nah sekarang ini udah mulai kelihatan batik dan jelas banget bahkan lebih bagus daripada channel batik yang kemarin saya unboxing saya beli di luar gitu cuman yang kemarin karena emang mungkin masih kecil masih adaptasi juga enggak jadi belum kelihatan gitu nah kita sedang ada di tempatnya Mas Mas siapa Mas Mas siogai kita lagi ada di tempatnya Mas Anto Nah Mas Anto ini kebetulan waktu saya kan lagi ada di Jember ya nah oh ini guys lihat nih anak cana nih guys gini loh kalau anak cana nih stikernya cuman ini seller guys dan dia ini jual ikannya mahal jadi jangan belikan sama dia oke enggak enggak guys canda nah disini kita bakalan ngebahas cara merubati tapi selain itu sebelum itu ya kita bakalan disini ngebahas salah satu auranti yang dulu juga saya tahu ikannya yang mana cuman disini ada revisi jadi ini cara melihara aurantinya mau saya revisi nih guys enggak bener ini auranti ini enggak bener enggak kelihatan warna ya guys nah jadi dari sini mungkin ada nanti pembelajaran buat teman-teman atau ilmu-ilmu baru ya Oh ternyata kalau auranti enggak keluar warna itu karena ini karena ini itu bakalan kita bahas di sini oke kalau gitu Mas aku mau lihat aurantinya dulu boleh ya monggo Mas sama yang dulu jalan nah disini juga ada teman-teman nih Mas Lutfi ini salah satu mentor saya dulu YouTube disini ada Cak Berkong Berkongnya asli Jember nanti kita mau main kesana karena Mas ada cana rar katanya Mas ya iya ada tangkapan alam Oke limbata sama ada merubati juga nah jadi ini Jember lautan batik sekarang ternyata guys ngeri nah ini kita mau lihat aurantinya Mas Santo nah ini guys nih dari penampakan awal ya saya baru datang aja saya ngelihat background hitam pasir hitam nih aduh eh enggak masuk ini guys ini kita bakalan lihat kita bakalan kasih tunjuk ke teman-teman aurantinya nah ini sebenarnya guys ya kalau kalian mau naikin warna auranti nih kalaupun harus pakai pasir hitam atau background hitam itu enggak masalah bisa-bisa aja tetap cuman kita harus korban lampu guys jadi lampunya itu harus terang banget nah kalau lampunya kalian enggak terang enggak memadai terus disetting full black kayak gini akhirnya hasilnya kayak gini guys Wah kebelakang deh ini Mas ya ini kebetulan agak unik ya guys ya aurantinya jadi ini keris terus agak semi-sort body gaya Mas ya semi-semi banget ini semi-sort body ini ini tapi nggak kelihatan nih coba kita mundurin dulu kameranya biar dia maju Mas tadi kayaknya manggap-manggap nih Mas manggap dia biasanya coba coba Mas di ajak main dulu nah ini guys jadi ikannya tuh kalian bisa lihat nah warnanya pekat hitam kenapa bisa kayak gitu karena pada dasarnya ikan itu akan adaptasi dengan lingkungan dan dia bakalan ngikutin settingan tanknya jadi kalau settingan tanknya gelap hitam warnanya juga agak susah muncul sebenarnya bukan enggak mau muncul tapi memang susah muncul Nah kalau saya pribadi ya lebih suka sebenarnya pasirnya diitemin cuman karena Masanto kemarin katanya pabrik botonnya tutup jadinya pasirnya sementara dikasih hitam guys kalau kemarin warnanya bagus ya masih waktu di sana ya waktu di putih waktu di putih bagus nah ini guys hasilnya ini salah satu cana unik auranti punya Masanto dijual Mas kalau cana-cana gini Mas ya sebenarnya karena langka sih niatnya nggak dijual cuma kalau biasa sih kalau ada yang mau cari auranti agak-agak semi-king so body terus agak ngeris-ngeris nih ada punya Masanto nih sebenarnya tadi mangap-mangap loh bener-bener cuma dia karena gini masnya nggak rawat nggak dirawat nah ini dia guys nah ini dia aurantinya wow dia maju nih warnanya kan jadi kalau menurut saya apa buat teman-teman kalau emang mau settingan hitam full hitam ya lampunya harus memadai guys jadi lampunya minimal terang banget gitu kemungkinan besar warnanya pasti bakalan nge-up atau pasirnya bisa diganti juga pakai moza karena moza itu nggak pekat banget hitamnya jadi lebih dominan Mas pecah-pecah-pecah-pecah-pecah jadi kalau moza itu dominan lebih abu nah ini penampakannya sip aman ya guys ya kita bakalan lanjut ke bawah nih ini pembelajaran sedikit nih buat teman-teman bahasanya settingan boleh kayak gimana aja tapi kalau kita mau bikin auranti lebih glow up lagi eh apa namanya ya harus disesuaikan settingan tanknya nih guys oke nah kita bakalan ke apa namanya Maru ya Mas ya ini guys ini baru batik nih guys nah ini disini saya bakalan kasih lihat ya perbedaannya ya bentar nah ini adalah salah satu Maru yang emang merawatan dari kecil banget ya Mas ya dari 8 10 8 10 8 10 dan sekarang size-nya udah berapa ini Mas hampir kalau 20 udah tipis 20 lah 21 mungkin ya 21 anaknya sih kalau 21 Tengnya nih 20 Tengnya 20 oh berarti sekitar 1920 daya anggapnya 1920 guys nah disini ini saya kasih lihat ya saya coba zoom di bagian batiknya jadi beda ya guys ya batik yang emang bener-bener biasa banget nah itu kalian lihat kelihatan nggak ya Nah itu guys jadi batiknya kalau Aduh ini ngeblur nih sorry 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 ini ngeblur ngeblur sebentar saya cari syutnya dulian nah wah nggak kelihatan ya Nah itu guys jadi batiknya itu beda ya guys ya untuk batik yang biasanya kalau di ikan-ikan biasa tuh ah itu batiknya jadi kayak sarang tawon guys nah bahkan di ekor ini juga ada gitu cuman nggak terlalu jelas ya Mas ya kurang kurang jelas kurang jelas karena memang enggak di treatment guys jadi nggak ada treatment spesial yang ini Mas ada sama dirawat gini doang kan Nah jadi kalau menurut saya pribadi guys ya kalau untuk cara marubati itu uh galak cara marubati ini eh ya yang pertama tetap aja genetik itu pasti jadi nggak semua soalnya bentuk batiknya itu kayak gini nah biasanya itu cuman garis-garis kayak yang di depan ini doang nah biasanya kayak gitu doang tapi untuk di bagian belakang sampai naik kayak sarang tawon yang gini tuh jarang ini masih kecil ini tapi masih apa ya ibaratnya udah mulai kelihatan ya Mas ya sebelumnya enggak kayak gini banget enggak sih enggak anda sih waktu 12 dia masih tanah sekarang malah lebih kelihatan guys Nah kalau menurut saya pribadi kayak yang tadi di awal yang saya jelasin bahwa saya yang pertama pasti genetik itu main kalau dicana marubati nah yang kedua itu yang paling penting yaitu gimana cara kita mempertahankan batik itu sampai besar karena banyak banget teman-teman kan pasti yang komen kan ah itu paling batiknya nanti ketika udah besar udah pasti hilang nah ini sedangkan ikan ini hampir setahun Mas belum 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 setahun ya dari bulan apa ini apa dulu ya Juni Juli lah kalau nggak salah nggak sih kayaknya sih ini dari Juni Juli ya jadi konten sebelumnya dulu ya udah hampir setahun lah hampir ya hampir setahun dan batiknya ini masih ada guys dan bahkan udah lebih lebih kelihatan enggak ya saya lebih ngeh sekarang loh dibandingkan yang dulu dulunya ini kan enggak laku karena dia simetnya enggak rapi nah enggak rapi barnya nah nih ini salah satu gas nih oleh kalian lihat batiknya jadi emang beda ya batik yang bener-bener kayak punya Mas Wajar Arif punya mas tobil tuh kan rata-rata kayak gini jadi kalau kalian cuma lihat kayak yang di bagian depan ini doang itu nggak banyak tapi di bagian belakang kalau yang mau kayak itu tuh kayak bulat-bulat tuh jarang banget ya terus ini di bagian bawah juga batiknya kelihatan ya Mas ya ya bagian bawah juga kelihatan batiknya terus cabung juga udah mulai keluar tapi memang posisi ikan nggak ada ya di treatment sama sekali Mas ya nggak ada rawatan spesial tapi kalau memang genetiknya bagus ya gini guys emang keluar tapi tetap untuk dapetin biar batiknya itu bertahan sampai besar terus semakin bagus kelihatan putih banget gitu kan itu memang perlu treatment nah untuk treatmentnya memang katanya sih sekarang masih dirahasiakan ya saya sendiri juga belum berani speak up terlalu banyak untuk tentang cara menaikkan warna cara menaikkan batik ini sendiri karena saya di rumah juga punya mas batik kemarin baru beli dan overall sih saya lihat ikannya bagus sampai sekarang sih bagus kelihatan batiknya cuman di bagian ekor memang belum kelihatan cuman saya nggak tahu kira-kira memang genetik batiknya bagus atau gimana saya nggak tahu tapi mungkin kedepannya bakalan saya update loh ya kurang lebih sih kayak punya emas nih bagus nih ini batik sih kalau menurut saya pribadi gimana dijual dijual ini murah nih sekarang enggak simet 200 ribu lah kalau ada yang mau nih batik 200 ribu gimana nih batik 200 ribu ya 200 ribu ya Hah gimana ini yang punya ketawa-ketawa toh ya batik 200 ribu rusak ambil hikmah ambil hikmah aja oke nah ini salah satu marubate yang ada di Jember sebenarnya ada lagi nanti kita bakalan konten nah di atas nih ada beberapa koleksi mas ya ya Nah ini ada limbata juga ini mantep-mantep jiwa nih mas ini sebian 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 nih cakep nih ini dijual kalau yang kecil-kecil gini mas ya gimana gimana ya loh gimana ya itu kan sukanya koleksi progress terus bagus harga bagusnya juga nah ini ada salah satu baby-an nih guys ini size-nya 45 ya ya 45 45 cm tapi udah kayak gini nih guys nah ini buat kalian yang mau kalian bisa ambil jadi saya nggak mau nawarin banyak-banyak banyak yang lain enggak saya kasih lihat yang bagus-bagus aja nih ini cocok dibeli ya kalau yang lain dibawah nih nggak cocok dibeli nah ini ini masih worth it lah nih ini bagus ini bagusnya dibeli sini buat kalian yang minat gasken dijual kan dijual jadi kalau di konten saya tuh saya paksa guys yang punya itu biar dijual ya jadi kalau di konten saya aman guys kalau ilmunya sedikit minimal ada ikan yang yang bisa kalian culik jadi bukan saya yang culik tapi kalian itu nah sebelahnya Mas ini ada limbata juga mas ya ya ini cb-cb sih gimana cara bikin ikan yang gerak mas coba kasih tutor dulu masih Hai bener oh siap ini juga mantep nih guys ini bagian dorsal tuh kalau kalian lihat rimnya rimnya tebel juga orin-orin Oh rimnya orin di bagian ekor juga tebel fin bawah juga soke lumayan sama ikan ikan yang dulunya pernah masuk konten juga Oh ini pernah masuk konten juga pernah Oh sehatu masih Ombyo waktu masih Ombyo ya ini salah satu yang dulunya per bijinya per ekornya itu 25.000 dulunya dulu 25.000 sekarang berapa 50.000 ya boleh nah ini gak lagi hikmah ini harganya 25.000 guys dulu sekarang 50.000 iya 50.000 ya ambil ambil hikmahnya jadi sebenarnya ditemui Mas Anto nih aja kalau kalian mau kalau ada orang mau nanya-nanya kemana nih ke Instagram kah apa nomor WhatsApp jangan di WhatsApp ada di mana di Instagram aja Nah nanti kita cantumin Instagramnya sini kalian juga bisa lihat video-videonya ini ada di sana aja ada di TikTok ya udah kalian langsung aja follow tiktoknya sama Instagramnya X new snackhead Iya bener ya ya Oke siap Nah setelah itu kalian kalau mau tanya-tanya ikan yang di sini kalian bisa angkut cuman kalau menurut saya pribadi yang warhead 123 nih ya boleh lah kalau 200.000 angkut lah itu juga ya warhead lah sebenarnya cuman memang dari settingan ini sebenarnya bagus guys warnanya bagus cuman karena settingannya memang enggak tepat menurut saya pribadi ya jadi ikannya lebih dominan kelihatan gosong guys ini dia orang-orang ini jauh dari Bali nih tahun lalu Wah ini ada nih seturu baru dikasih lampu ya Iya biasa coba-coba gimana Mas bisa dibikin gerak Oh mantap-mantap ini juga nih sini buat kalian kalau ada yang mau nih 25.000 25.000 murah Iya kan 25 kalau sesama jawa free ongkir akhir aja tapi emang kamper tapi enggak guys kalau limbata nih warhead nih tiga nih warhead banget menurut saya pribadi sih untuk progress untuk kontes kedepannya bagus banget auranti ya bolehlah terus ini dibawa maru batik menurut saya batik sih menurut saya jadi kalau ada pertentangan batik atau enggak kalau menurut saya nih batik sih udah ada calon batik terus di atas ada kecil as nggak penting yang penting tuh udah ini tiga itu aja udah cukup ya yang penting semoga kalian jangan terhibur dengan konten yang enggak jelas ini kalau gitu sih di video Mas makasih banyak Oke kalau gitu sih video video bye-bye thank you mas abone ol abone ol Terima kasih.